Aksi mahasiswa diawali dengan melakukan long march dari kampus ITB menuju gedung rektorat. Mahasiswa kemudian berorasi di depan gedung rektorat memprotes kebijakan rektorat perihal pembayaran uang kuliah tunggal dengan menggunakan skema pinjaman online. Skema pinjaman online sebesar 12,5 juta rupiah yang ditawarkan pihak rektorat dimilai justru memberatkan mahasiswa yang belum dapat membayar uang kuliah tunggal. Bapak Ibu rektorat juga memberikan solusi berupa pinjaman online yang dirasa memberatkan kepada teman-teman mahasiswa. Mereka diberikan pinjaman 12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan pada renta waktu 12 bulan. Itu sebesar 15,5 juta rupiah Bapak Ibu sekalian, yang mana itu berkisar pada kisaran 20 persen. Ini sangat memberatkan, kami telah mengusahakan raja kakvokasi lainnya, namun Bapak Ibu rektorat masih belum mendengar bapak-bapak itu. Karena tidak semua mahasiswa itu punya kemampuan keuangan. Bahwa sistem subsidenya menolongnya dalam bentuk pinjaman, saya kira kita lihat konteks kekiniannya saja. Orang memang pinjaman hari ini kan data-data digital ya. Yang penting jangan memberatkan, kalau bisa negara hadir dalam bentuk misalkan kalau minjem itu nggak ada bunganya misalkan ya, saya kira itu paling bagus. Bagai alumni ITB, Rituan Kamil berharap skema pembayaran uang kuliah tidak sampai memberatkan mahasiswa. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya.